Setan itu paling dengki, paling iri melihat orang ada di majlis Setan itu paling hasad, keluar hasadnya, keluar cemburunya, keluar bencinya kalau ada orang di majlis Ya, wakis aladad Ya, kias kan itu aja, kias kan itu Kalau ada orang yang gak suka, ada orang hadir majlis, ya sudah Enggak, anda gak bilang dia setan Cuma ya seperti itulah pokoknya, mempunyai sifat setan Setan gak suka, kalau ada orang, ngapain majlis-majlis, ngapain Dia sudah gak hadir, ngajak orang supaya gak hadir Ini gambaran betapa pentingnya, iri Jadi orang kalau antif duduk disini, setan iri Di iri setan itu bagus gak? Bagus, daripada kata setan, jempol, jempol, itu gak bagus Ini dia dapat jempol dari setan, berarti gak bagus Ya, fitnah orang, benci orang Kita dapat jempol, dari siapa? Dari setan Ya, jadi kita ini, kalau dilihat Itu orang sekarang, kenapa orang Di Indonesia ini banyak orang mencaci, ya Gak berhenti-berhenti Mencaci orang, caci Ya, ada orang mati, dicaci juga Ada orang kena musibah, dicaci Begitu Nanti gak usah bingung Ya, tinggal lihat Yang mencaci itu siapa? Gitu Ya, dicaci munafikin Ya, gak apa-apa Ya Dicaci orang-orang jahat Gak apa-apa Kalau orang yang beriman, yang mencaci itu Ya Musibah Ya Musibah kalau kita sampai dibenci Oleh orang yang beriman Pahami itu pintar-pintar begini cari Ya, majelis ilmu ini majelis yang luar biasa Pahalanya Besar Makanya Kita sampaikan seperti ini Supaya apa? Supaya nanti Kita mendapatkan Pemberkahan 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 Pemberkahan